Halo guys, selamat datang kembali di channel JB ThinkPad tipe T460S Ya, ini salah satu tipe dari Lenovo yang sangat klasik sekali, tipe T untuk durability-nya, pemakaian, dan fiturnya sangat lengkap Oke, namun untuk konfigurasinya memang sangat banyak sekali Kita langsung saja cek untuk bodinya Ini klasik dari ThinkPad tipe T Di sini ada logo Lenovo-nya Ada tulisan ThinkPad, ada LED statusnya Di bagian sampingnya ini chargernya yang tipe standarnya dari ThinkPad yang model mengotak, sudah USB 3.0 ada grill untuk speaker, eh grill untuk fan keluar sorry, speaker besar sekali di sini Di sini ada jack untuk 3.5mm ada card reader di bagian depannya polos di bagian sampingnya ada opsi untuk smart card namanya tidak ada di sini sudah USB 3.0 di sini ada mini display, ada HDMI USB lagi, LAN dan untuk di sini ada SIM card jadi bisa dibuka dan dipakai untuk SIM card teman-teman bisa memakai modem-nya bisa pakai langsung di sini ada grill untuk speaker di bagian belakangnya sudah ada license Windows-nya di bawahnya sudah ada Windows original di sini docking port-nya jadi teman-teman bisa memakai docking tambahan di bagian belakangnya kita langsung saja buka seperti apa kita cara bukanya memang agak unik dia punya bukaannya namun bisa memakai open ke bank yang biasa seperti ini kita coba buka satu persatu break covernya jadi untuk memastikan di sini tipe T461 tidak bisa lihat di sini ada tulisannya dan produksinya dari mana oke kita coba buka jadi untuk bagian casing ini memang fillnya berasa plastik sekali apalagi untuk harga barunya di 20 jutaan tapi durability-nya itu yang dicari orang bukan dari fill yang ada di luar oke kita coba buka satu persatu dan untuk lock-nya sekarang yang tipe terakhir berarti T450 yang masih bisa ada baterai yang bisa lepas langsung secara mudah di sini tidak ada baterai yang bisa lepas langsung di sini ada lock-unlock-nya jadi harus diputar di sini bisa pakai obeng kita putar ke arah yang unlock-nya di sini oke kita buka dulu sampai selesai oke semoga tidak ada yang tersembunyi dan bisa langsung dibuka oke ya bisa langsung dibuka seperti ini dan bagian dalamnya baterai yang bisa diganti jadi tadi ada baterai 1, baterai 2 jadi sangat bagus sekali untuk Lenovo masih mempertahankan 2 baterai ini karena 1 baterai jika habis bisa diganti yang 1 bisa menstabilkan voltase atau teman-teman di tempat yang memang baterai jika stabil 1 baterai ini memang untuk menstabilkan harus listrik oke kita cek untuk speakernya bisa lihat kiri kanan ini dia baterai yang bisa diganti baterai 24 watt hour dan di sini juga baterai 26 watt hour oke di sini untuk bagian RAM-nya jadi hanya ada 1 di sini RAM-nya coba kita cek RAM-nya memakai Samsung dan 1 lagi berarti sudah solder di dalam motherboard-nya nah 1 yang bisa replace yang RAM pertama 4GB dan bisa maksimum sampai 8GB jadi 12GB sayang sekali bukan 2 RAM-nya bisa diganti sekaligus untuk di sini penyimpanannya memakai NVMe bisa di upgrade sampai 2TB oke di sini untuk bagian Intel dan bagian untuk mengganti kipasnya ada di sini ya jadi sangat sederhana sekali namun sangat mudah untuk dibuka oke kita coba untuk menyalakannya dulu tetap dulu di sini ada bagian clip-nya pastikan sudah terkunci semuanya oke kita buka apakah bisa satu tangan ya tidak bisa karena memang sangat kuat sekali untuk hints-nya sini ada bagian metal-nya untuk bagian layarnya tipe yang matte namun sudah touchscreen jadi beda dengan tipe T450S yang touchscreen namun tidak matte jadi seperti glossy dan dilapisi dengan anti-gores yang matte jadi berasa kayak ada bercak-bercaknya namun ini benar-benar matte jadi di luar terlihat seperti bukan touchscreen untuk kameranya standar 0,9MP untuk mic inputnya ada 2 di sini jadi suaranya sangat jelas saya memakai thinkpad ini suaranya yang paling bagus dibandingkan merek yang lain di sini ada kodenya T460 jadi ini mirip sekilas dengan X1 carbon dulu di jaman yang paling tipis dan sekarang ini juga masuk ke segmen yang tipis jadi carbon sepertinya sudah di overlap dengan seri T di bagian keyboard-nya di sini keyboard ciri khas dari thinkpad sangat bagus jadi sangat akurat tidak ada masalah untuk mengetikan berasa sekali clicky-nya ini ada track point-nya juga di sini jadi sangat bagus juga sangat akurat di sini untuk touchpad-nya juga di sini sangat besar juga enak di sini bahannya ada kasar-kasarnya namun sayang di bagian bawahnya tidak terpisah jadi agak sulit untuk tipe yang saya tes Core i5 yang seri 6 di sini juga ada LED statusnya thinkpad penyala oke kita langsung saja nyalakan di sini tombolnya ada LED status juga sangat ciri khas sekali dengan Lenovo thinkpad yaitu warna hijau oke sudah dinyalakan seperti ini layarnya sudah full HD namun saya cek apakah IPS atau bukan karena bukan tipe yang ada bagian gorilla glass-nya jadi agak riskan juga jadi seperti ini langsung dengan panelnya panel yang cukup tipis seperti ini jadi hati-hati sangat mengontekannya agar tidak mudah cepat rusak oke kita continue dulu masuk ke Windows 10-nya ini jadi sudah update yang terbaru tadi yang terakhir ada build 1909 ini ada build yang 2 H2 oke kita lanjut saja kita next kita tidak perlu sign in kita coba cek untuk task managernya jadi dengan data screen ini saya juga jadi jarang untuk menggunakan trackpad ini atau trackball CPU-nya tadi i5 base clock-nya tadi 2.4 bisa sampai serendahnya jadi jika teman-teman butuh daya rendah sampai 0.8 pun dia bisa berjalan disini memorinya tadi yang terinstall 8GB disini sudah DDR4 tadi 2133MHz untuk disnya tadi memakai Samsung wifi-nya sudah Intel dual band yang AC 8260 yang cukup oke sinyalnya bagus grafisnya HD520 share-nya sampai 4 tadi 4GB jadi bisa untuk video tidak masalah dapat diputar dengan baik kita test untuk speed-nya saat memakai wifi speed-test kita masuk ke software speed-test-nya ini oke kita pilih tadi servernya CBN kita klik go seberapa cepat saat ping awal ping awal 2 oke untuk download-nya sangat rata-rata sekali mungkin memang sinyalnya lagi jelek namun ini cukup standar saya bakal tes lagi seperti apa untuk suaranya sorry tadi untuk suara seperti ini kita tes tadi upload-downloadnya lagi jelek nanti saya bakal tes lagi seperti apa kita masuk ke youtube cari yang no copyright dan tes yang 4K ya jika GPO-nya mampu walaupun layar masih full HD 4K video pun masih bisa berjalan dengan bagus oke ada iklan kita tunggu sampai iklannya lewat kita skip jadi untuk layarnya reproduce warnanya sangat vibrant ini quality-nya kita tes sampai yang 4K tidak masalah dapat berjalan dengan mulus tanpa dahalangan music coba kita tes untuk musiknya untuk untuk suaranya cukup bagus dibanding ke sebelumnya disini masih berasa ada bass-nya walaupun memang apa yang harus di-expect dengan speaker bawaan dari laptop oke teman-teman kita tes sekali untuk kameranya karena ini penting sekarang WFH zamannya memakai kamera untuk meeting seperti ini jadi indikatornya sangat dipakai kita cek ini dia jadi untuk warnanya sangat standar sekali untuk videonya hasilnya seperti ini ya namun cukup bagus balik lagi cukup bagus suaranya yang bagus yang penting nyernih suaranya oke teman-teman jika ada tambahan mengenai penggunaan ini saya bakal tulis di deskripsi jika ada pertanyaan lagi teman-teman bisa tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton selalu bantu channel klik tombol like klik tombol subscribe klik tombol lonceng untuk notifikasi dan follow facebook kami datang jual beli dan di instagram kami untuk pembuatnya ini sekitar 1,4 jadi sangat ringan sekali untuk laptop yang 14 inch selamat menikmati